Halo gamers, balik lagi nih, bersama aku, Oh Baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan ngasih kalian informasi fakta-fakta menarik setelah dunia game dan juga film nih gamers yang pastinya bakalan seru banget. Final Fantasy merupakan sebuah franchise yang sangat legendaris dan memiliki banyak penggemar. Gak jarang nih ada banyak tokoh-tokoh protagonis dalam game besutan Square Enix ini yang cukup unik dan memiliki banyak penggemarnya sendiri. Bahkan tokoh-tokoh antagonisnya juga banyak yang memiliki fans nih loh gamers. Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games bakal ngebahas beberapa tokoh antagonis yang paling kejam dan terkenal dalam jagad Final Fantasy. Siapa aja ya? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng! Masuk ke yang pertama ada Kuja dari Final Fantasy IX. Kuja adalah genome yang tidak pernah mengalami masa kecil yang normal di gamers. Karena itu, dia tidak bisa berempati dengan orang lain atau merasa bersalah atas perannya sebagai malaikat maut. Garlan mengatakan bahwa Kuja hanyalah pion yang ditakdirkan untuk binasa begitu Zaiden mencapai kedewasan penuh. Di saat menghadapi kematiannya sendiri nih, Kuja akhirnya bisa merasakan penyesalan atas kehidupan yang ia telah hancurkan. Meskipun ia terdengar baik pada akhirnya, nyatanya Kuja merupakan salah satu karakter antagonis terkejam di serial game Final Fantasy. Dan gak cuma itu nih gamers, banyak juga para gamer yang mengedolakannya karena desain dari karakter Kuja yang terbilang unik. Masuk ke karakter yang kedua ada Vein dari Final Fantasy XII. Vein adalah politisi licik yang terobsesi dengan kekuasaan dan juga ingin menjadi raja dinasti baru sehingga dia bisa merebut kembali masa depan dari Okuria. Dimana Okuria adalah makhluk dunia lain yang mengaku sebagai Dewa Ivales. Vein rela membunuh dua kakak laki-lakinya atas perintah ayahnya dan kemudian meracuni ayahnya sendiri untuk mengambil alih ke kaisaran dari Arkadian. Atas dasar cerita itu aja nih, udah dapet dipastikan dong bahwa Vein merupakan salah satu karakter antagonis paling jahat dalam serial Final Fantasy. Kejahatannya tersebut juga memicu para gamer untuk bisa mengalahkannya dalam permainan. Square Enix laku developer tampaknya berhasil dalam menggiring opini mengenai karakter yang satu ini nih gamers. Masuk ke karakter yang ketiga yuk, ada Ardyn dari Final Fantasy XV. Ardyn Izunia adalah anak sulung dari keturunan bangsawan Lukis Kelam. Sebenernya dia adalah orang yang dimaksudkan untuk menjadi rezolusian pertama tetapi nih karena ada kesalahan, kekejaman dan juga kecemburuan, Ardyn ditahan dan dia tidak bisa untuk naik tahta. Setelah 2000 tahun penahanan yang menyiksa di Angel Guard, Ardyn akhirnya dibebaskan dan ia memutuskan untuk membalas dendam kepada Louis Scalium. Cara ia membalas dendam tentunya bukan cara yang baik. Banyak pertempuran dan juga intrik yang ia timbulkan sehingga Ardyn menjadi karakter antagonis yang jahat. Nah, kalau di karakter yang keempat nih ada Ultimesia dari Final Fantasy VIII. Ultimesia memutuskan untuk membenci CD dan juga semua kemanusiaan. Itu semua nih ia lakukan karena dia dulunya dianiaya sebagai penyihir. Tujuan lainnya ia melakukan hal tersebut karena dia ingin mencapai kompresi waktu loh gamers dan juga ingin merimkan kesadarannya ke masa lalu dan menggunakan penyihir sebelumnya untuk mencapai tujuannya. Ini juga merupakan karakter utama perempuan dalam daftar ini loh gamers. Meskipun jahat nih, ia memiliki alasan kenapa ia melakukan kejahatan tersebut. Terlepas dari itu semua, ia merupakan karakter antagonis yang perlu diwaspadai ketika kita bermain Final Fantasy VIII. Kalau yang terakhir nih ada Sephiroth dari Final Fantasy VII. Sephiroth adalah soldier kelas 1 yang tubuhnya telah diresapi dengan sel maluk hidup alien Genova saat dia masih dalam kandungan. Sephiroth telah mempelajari kebenaran dibalik ciptaan yang di gamers. Dan itu semua membuat Sephiroth gila dan bahkan membakar desa Nibelheim serta membawa Genova bersama-nya. Dia percaya bahwa dia adalah setra terakhir, maka ia berusaha untuk menjadi dewa dengan menyatu dengan livestream untuk memusnahkan umat manusia. Sephiroth juga merupakan sebuah karakter protagonis yang memiliki banyak pembencinya dibandingkan penggemarnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa momen menyedihkan di Final Fantasy VII dan itu disebabkan oleh Sephiroth. Nah itulah dia nih gamers, beberapa toko antagonis terkejam yang ada di serial Final Fantasy. Nah kalian paling kesel sama yang mana sih? Bisa langsung share ini sama kita di kolom komentar ya gamers. Segitu dulu untuk Dunia Games kali ini. Pastikan ya kalian jangan lupa untuk mencetumbuh like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku B. Pamit and see you on the next video. Ciao! Sub indo by broth3rmax